Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di iib channel Bersama saya, Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Sama sekali tidak ada tanda-tanda Mantan merindukanmu Tanda bahwa amalanmu bekerja maksimal pada diri mantan Jadi misal kita bertanya-tanya Kita sudah berdoa Kita sudah mengerjakan Amalan agar mantan kangen dan ingin kembali kepada kita Tetapi kita belum melihat tanda-tanda apapun Dari mantan Belum ada tanda bahwa mantan merindukan kita Apakah dia titip salah melalui teman atau sahabat kita Apakah dia menghubungi teman-teman dan sahabat kita Atau tanda yang lebih besar lagi Dia kemudian membuka blokir media sosial kita Rajin mengintip postingan di stories instagram kita Atau di stories facebook kita Atau postingan status di whatsapp kita Itu kan biasanya Kalau di stories itu kan kita bisa melihat siapa saja Orang yang mengintip Postingan-postingan kita tadi Tapi kalau dia follow ya Kemudian di whatsapp juga begitu Kalau setelan whatsappnya tidak kita ubah-ubah Biasanya siapa yang melihat status whatsapp kita Kita bisa tahu Nah ini tanda-tanda ini sama sekali tidak kelihatan Apakah kemudian Amalan yang kita kerjakan Itu belum bekerja sama sekali Atau sebaliknya Amalan yang kita kerjakan itu Justru bekerja maksimal Pada diri mantan Nah jadi ini menarik nih ya Agar Kalau memang belum bekerja Tentu ada hal-hal yang harus kita perbaiki Tapi kalau sudah bekerja maksimal Maka Kita teruskan ya Agar Tiba-tiba Nah karena biasanya Kalau dia bekerja maksimal Itu mantan akan tiba-tiba saja Hadir Tidak pakai pendahuluan Tidak pakai sinyal-sinyal Atau tanda-tanda awal Tiba-tiba saja Mantan dan datang Minta kembali kepada kita Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya Nah Jadi selama Yang pertama Kita mengikuti Ijazahan Dari guru-guru yang memberikan Ijazah amalan Atau amaliah kepada kita Maka Insya Allah Amalan kita akan bekerja maksimal Jadi kalau kata guru tadi Sebelum mengerjakan Amalan itu harus dipuasai dulu Ya kita puasai Kalau kemudian kata guru kita Dibacanya Ya misal Setiap hari seratus kali Ya kita baca seratus kali Ya jadi Kita ikuti saja Apa yang diajarkan oleh guru-guru kita Tadi tidak usah berimprovisasi Kadang orang pengen Cepat-cepat ya Maka kalau kata guru-guru Sehari cukup dibaca seratus kali Amalan ini kita baca sampai seribu kali Ya Nah jadi Selama kita mengikuti Apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita Maka insya Allah Amalan itu bekerja maksimal ya Yang kedua Kita memperoleh Ijazah dari mereka Tujuannya agar Transmisi keilmuan mereka Itu tersambung kepada kita Itu penting sekali Ya Karena kita juga Misal banyak Mencari amalan Tapi Bahkan nama gurunya kita tidak tahu Siapa yang memberikan ijazah Kan ada Misal Video Tutorial Amaliah Tetapi untuk keilmuan Untuk pengetahuan Tapi bukan ijazahan Nah maka kita cari yang memang memberikan ijazahnya Kepada kita Ya Kalau lebih baik Tentu Ketemu langsung Dengan Guru-guru kita tadi ya Kemudian yang ketiga ya Jangan lupa Jangan lupa tuh Setiap mengerjakan amalan Kita Mencoba Untuk fokus ya Itu juga penting Karena Yang namanya Fokus Khusuk Itu adalah Faktor Penentu Keberhasilan Sebuah Amalan Atau Sebuah Doa Saya sering Membahas itu ya Menyampaikan bahwa Orang Berdoa Agar mantannya Kembali Tetapi Saat dia Menyebut nama mantan Di dalam doanya Yang muncul Justru Wajah-wajah Orang lain Wajah artis Karena Sebelum Mengerjakan Amalan Tadi Nonton Sinetron dulu Nonton Berbagai konten Di Youtube Di TikTok Dan seterusnya Nah sehingga Pikirannya melayang Kemana-mana Jadi kalau mau Mengerjakan amalan Itu paling tidak Satu jam Sebelum Mengerjakan amalan Nah itu Jangan Melihat Ya Sesuatu yang kira-kira Akan dapat Mengganggu Konsentrasi kita Fokus kita Kekhusyukan kita Dan jangan lupa Setiap membaca Amalan Membaca Solawat Ya Karena solawat itu Yang akan memberikan Energi Kepada Amalan kita Memberikan Energi Kepada Doa-doa kita Inna doa Mauku Fumbainas Sama Iwal ordi Layas Adumin Husay Un Hatta Tusoli Ala Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Sesungguhnya Doa itu Diam Antara Langit Dan Bumi Tidak Naik Ke atas Hingga Engkau Membaca Solawat Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Nah Jadi sekarang Kalau Amalan itu Dia bekerja Tetapi Tidak Maksimal Maka Biasanya Akan Terlihat Perubahan Dan Pergerakan Pada diri Mantan Jadi Mulai Itu Dia Membuka Blokir Media Sosial Kita Ya Kemudian Dia blokir Kembali Dan seterusnya Nah itu Tanda Bahwa Amalan Tadi Dia Bekerja Tetapi Tidak Maksimal Kalau Maksimal Itu Justru Mantan Akan Berusaha Untuk Melawan Dulu Melawan Keinginannya Melawan Daya Tarik Dari Amalan Yang Kita Kirimkan Kepada Dia Dia Berusaha Bertahan Dulu Caranya Bertahan Ya Sama Sekali Tidak Ada Respon Itu Tadi Sama Sekali Tidak Ada Respon Tetapi Begitu Blokirnya Dia Buka Tidak Akan Pernah Dia Tutup Lagi Itu Yang Membedakan Begitu Dia Kembali Dia Tidak Akan Pernah Pergi Lagi Nah Tetapi Kalau Masih Energinya Itu Belum Maksimal Kan Belum Maksimal Itu Bisa Banyak Faktor Apakah Amalan Yang Dikirimkan Itu Sampai Tapi Mantan Punya Pagaran Yang Lebih Kuat Energinya Dan Seterusnya Nah Ya Itu Tadi Jadi Buka Tutup Blokir Media Sosial Sesekali Dia Muncul Kemudian Dia Menghilang Lagi Nah Akan Terus Seperti Itu Muncul Hilang Muncul Hilang Blokir Buka Blokir Buka Tetapi Ketika Amalan Itu Bekerja Maksimal Mantan Sekuat Tenaga Berusaha Menjauhi Kita Maka Dia Akan Berusaha Bertahan Dulu Ya Bertahan Nah Maka Tandanya Tadi Sama Sekali Tidak Ada Tanda Tanda Mantan Berusaha Untuk Mengetahui Kehidupan Kita Tetapi Begitu Seperti Gelas Itu Kita Isi Air Dan Airnya Sudah Meluber Ketika Sudah Penuh Itu Disitu Mantan Akan Muncul Muncul Betulan Tiba-tiba Datang Ke rumah Kita Tiba-tiba Menelpon Kita Ya Dan Itu Tidak Akan Berubah Lagi Kenapa Karena Amalan Itu Sudah Meresap Sudah Bekerja Maksimal Pada Diri Mantan Dan Mantan Betul-betul Kembali Untuk Tidak Pergi Lagi Nah Jadi Yang Paling Penting Itu Sekarang Kalau Kita Mengerjakan Sebuah Amalan Memang Ujian Terberatnya Itu Kok Belum Ada Kabar Disitu Orang Biasanya Menghentikan Amalannya Padahal Ketika Tidak Ada Kabar Berita Itu Justru Tanda Bahwa Amalan Itu Sudang Bekerja Maksimal Apakah Untuk Memberikan Pengaruh Kepada Mantan Apakah Untuk Membongkar Pagaran Mantan Tadi Lah Kalau Kita Berhenti Ya Energinya Pelan-pelan Akan Hilang Kembali Maka Teruskan Karena Seperti Halnya Doa Amalan Itu Ujian Terberatnya Adalah Tidak Mengeluh Pantangannya Itu Jangan Sampai Mengeluh Doa Salah Seorang Diantara Kalian Pasti Dikabulkan Selama Ia Tidak Tergesa Ya Nah Jadi Ketika Kita Bertanya Kok Belum Muncul Juga Itu Namanya Kita Tergesa Karena Itu Kalau Belum Ada Tanda Tanda Sama Sekali Itu Justru Adalah Pertanda Bahwa Amalan Itu Sedang Bekerja Sangat Keras Ya Untuk Menundukkan Mantan Atau Tadi Kalau Mantan Punya Pagaran Yang Kuat Untuk Membongkar Pagaran Itu Tadi Energinya Harus Kita Perkuat Harus Kita Teruskan Jadi Itu Ya Nah Kalau Pertanyaan Apa Yang Bisa Diamalkan Nanti Di Channel Kita Ini Dibuka Playlist Ada Grup Amalan Amaliyah Nanti Silahkan Dipilih Salah Satu Amalan Yang Kita Rasakan Paling Cocok Paling Berjodoh Untuk Kita Amalkan Demikian Semoga Bermanfaat Wallah Wallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apun Paling Top Dabuk Lepas Bermuda Sampai